Masuk surga, hanya perbedaannya ada yang dihisap terlebih dahulu di neraka dan ada tambah hisap masuk surga. Bagaimana jika seorang yang masuk surga dengan hisap terlebih dahulu, apakah fisik mereka akan mengerikan seperti ketika disini neraka? Bukankah di surga itu semua terlihat indah, mohon penjelasannya. Ini ada bahasa nanti ya, di pasal-pasal terakhir. Jadi penghuni neraka itu yang keluar nanti dari neraka, mereka akan berada dalam kondisi hangus. Mereka belam-belam luka sampai ada antara mereka yang terlihat jebulan tubuhnya. Jadi pada kelihatan itu kelihatan, karena rusaknya badan mereka. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam sungai-sungai yang ada di sekitar surga, yang dikenal dengan sungai kehidupan. Lalu kemudian mereka diguyur dengan air itu. Ada diwajah yang mengatakan ahli surga pun mengguyur mereka dengan air tersebut, sehingga mereka tumbuh baru seperti tumbuhnya pohon-pohon atau lumut-lumut kecil atau pohon-pohon kecil di pinggir aliran-aliran air. Bukankah kalian melihat warna mereka keuning-kuningan dan mereka masih sangat lemas, begitulah penghuni neraka yang akan masuk ke dalam surga. Dan mereka akan mendapatkan julukan juhannamiyin, atau orang-orang yang pernah lewat di dalam api neraka. Dalam rewetan dikatakan mereka diberikan julukan utakarurrahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah yang maha pengguna dari neraka itu sendiri. Ada bahasa nanti insyaAllah. Atau tempat paling dasarnya. Disebutkan dalam surah Nisa, ayat 145, Semua orang-orang munafir itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Makna daripada paling bawah adalah tempat yang paling berat siksaannya. Paling dalam. Karena sebuah tempat yang ada apinya, biasanya yang paling panas bagian bawah. Ada sumber api di situ. Maka orang-orang munafir ditempatkan di situ. Kenapa? Ulamak berikan penjelasan. Kalau orang kafir, jelas si kafirannya. Orang beriman, jelas si berimannya. Orang fasih, mu'min tapi ada dosanya jelas. Kalau tetap musir, tapi dia punya dosa. Tapi orang munafir, dari mana nanti bisa lihat nih? Dan tahu orang ini. Orang munafir itu selalu berpenampilan, seperti orang beriman kalau sama orang beriman, seperti orang kafir kalau sama orang kafir. Di sana Nabi S.A.W. Performennya, orang-orang beriman, mereka ikuti. Mereka berjimbot, mereka ikut sholat bersama Nabi S.A.W. Mereka ikut dalam majlis ilmu. Gunanya hadir hanya untuk mencari celahnya. Pada saat Nabi S.A.W. mengatakan jihad, pergi ke tabuk misalnya. Jauh, panas. Maka mereka hadir juga. Waktu itu mereka dengar, habis itu mereka keluar dari masjid, baru mereka mengekspos itu. Mengatakan, masa ini kita diajak peranggung di musim panas? Jadi mereka itu tersebar di masjid-masjid. Di masjid Nabi S.A.W. di setiap suhu ruangan, memang tujuannya itu sepakat. Mereka sepakat untuk sengaja mengganggu. Jadi kalau Nabi S.A.W. lagi sampaikan apa, mereka ingin menyampaikan orang yang sebelah. Ah, gak benar tuh. Ah, gak gini. Tujuannya agar membubarkan majlis itu sebenarnya. Memang sebetulnya tujuannya. Jadi kalau Nabi S.A.W. sudah bentuk pasukan, mereka dekatin orang yang dekat. Ngapain itu terang. Panas loh ini. Sampai Allah Tuhan Al-Quran kan mengingatkan mereka untuk mereka bilang, Panas loh ini. Kata Allah S.A.W. Katakan kepada orang-orang munafir itu, mereka jihad nam lebih panas daripada ini. Memang begitu. Cirinya seperti itu. Kalau mereka bertumbur sama orang-orang kafir, maka bahasanya seperti orang kafir. Mereka mengatakan kepada orang-orang kafir itu, kalau kalian diperangi, kami akan bersama kalian. Kalau kalian dikeluarkan, kami akan juga dikeluarkan bersama kalian. Kalau kalian ditawan, kami juga bersama kalian. Luar biasa. Susah untuk dibedain. Nama pemimpinnya di Wadina, Abdullah. Bukan namanya dia nama-nama orang kafir, namanya Abdullah. Abdullah bin Nabi S.A.W. pimpinan orang munafir. Makanya jangan heran sekarang kalau ada orang namanya Muhammad, Ahmad, tapi luar biasa buncinya sama Islam. Saya temukan informasi dan ini, mudah-mudahan di majlis ini tidak ada. Dan majlis-majlis saya seharap tidak ada. Tapi sekarang sudah mulai ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Islam. Performannya seperti kaum muslimin. Masa atau majlis, seperti tadi S.A.W. yang dilakukan. Sama dengan orang munafir di zaman Nabi S.A.W. Kalau Ustaz yang dikisah mati, dia disikirkan orang sebelah. Bahasa enggak benda dalamnya Ustaz ini. Masa omong gitu. Ternyata ada satu orang ikhwah kita yang hadir di pengajian. Kebetulan bukan cuma panggilan saya, salah satu pengajian ikhwah Ustaz yang saya tahu. Itu ketemu sama salah satu teman ikhwah juga yang hadir di pengajian saya. Kemudian dia katakan, saya ada satu pengajian, ada satu orang itu, dia disampaikan di masa ini mati, langsung dia mengatakan, ah masa sih? Enggak benar. Ini enggak mungkin. Jadi dia ngacauin orang yang di sebelahnya. Sebentar dia pindah lagi ke sana. Enggak pindah lagi ke sana. Dia pindah ngacauin semua ini. Subhanallah, ciri ini sudah di zaman Nabi S.A.W. Cirinya orang munafir. Dulu di masjid ini ngapain? Tambah dosa. Tapi subhanallah, orang munafir memang begitu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk mereka. Tapi orang-orang kafir itu enggak benar-benar masuk ke tempat orang Islam biasanya. Orang-orang kafir itu masuk ke masjidnya gemetan mereka. Enggak benar. Mau masuk masjid. Apalagi mau berpenampilan seperti orang Islam itu susah sekarang. Tapi orang munafir misalnya gue beri. Nah, makanya sebetulnya nama Islam. Ada yang sengaja melempar pertanyaan-pertanyaan, sengaja yang menunjukkan. Supaya kalau orang ini dianggap, tidak bisa menjawab, berarti nanti dia terpojok gitu. Makanya saya sekarang mulai menyampaikan di pengajian saya, seperti katus ini. Kalau lagi di pengajian, disampaikan oleh seorang ustaz, dia malah mencari, sengaja mengacauin antum, hati-hati di sebelahnya. Orang harus diingatkan. Karena antum nanti majlis imu dengar atau untuk protes? Kalau untuk protes, jangan datang kan gitu. Kecuali penyampaiannya ngawur. Gak ada dalinya, kemana-mana. Karena orang berakal bisa menangkar. Antum bisa bercerna. Allah kasih akal. Allah kasih hati bisa mencerna kan. Dan ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Ada yang sedang jenis lempar pertanyaan, menyudutkan orang. Sampai saya sekarang mulai dibahasakan di pengajian saya, kalau dia bertanya, jangan pakai tes. Saya bukan penumpah tes. Gak usah sama tes saya. Gak usah saya gak perlu. Anggaplah saya orang buruh di mata Anda. Sudah selesai keluar aja dari masjid. Gak gitu. Terus saya yang kena. Yang butuh banyak. Yang memang mau bertanya. Butuh penangan. Itu saja yang bertanya. Jadi ini, subhanallah, bertepatan sekali. Saya tidak tahu malam ini kita bahas masalah ini. Tapi saya tiba-tiba terlintas tadi. Di zaman Nabi SAW, cirinya mereka begitu. Kata sebagiannya ulama, kenapa orang-orang munafik diletakkan di dasar neraka? Tempat yang paling berat. Karena memang mereka munafik. Munafik artinya bermunyi di dua wajah. Dalam salah satu ayat yang pernah Allah mengatakan, Muzadzabina baina dhali. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Orang-orang munafik itu, Muzadzab. Muzadzab itu orang-orang bilang, tidak jelas arahnya. Di sini iya, di sana iya. Berwajah dua. Tidak kepada orang beriman, Tidak kepada orang kafir. Ini bahaya sekali. Dan ini banyak yang tinggal-tinggal umat Islam. Mereka menyusuf dengan umat Islam. Dan jangan heran. Jangan heran. Karena di zaman Nabi SAW ada. Kita tidak lebih baik daripada Nabi SAW. Nah mereka ini dianjam oleh Allah SWT, akan masuk ke dalam dasarnya neraka. Tentu ada di zaman Nabi SAW, orang-orang munafik yang taubat. Dan itu bukan usaha mereka taubat. Karena ada juga di antara mereka tidak faham apa-apa. Ikut-ikutan temannya. Makanya Nabi SAW berdasarkan menasihati, yang meluruskan. Ada di antara mereka yang taubat. Ada yang mengaku. Dulu saya bergabung sama ini. Dulu saya berkini. Akhirnya mereka bertobat kepada Allah SWT. Setelah Allah berikan hidayah kepada mereka, dalam hati ini hanya sadar.